Halo semua, balik lagi bersama gue Alain Naoke 7night 2 Akhirnya, rilis juga ya Tapi, sekali lagi ini masih bahasa Korea Dan juga masih tersedia di Korea Jadi, belum tersedia di Playstore Indonesia Halaman awal kayak gini nih Oke, kita langsung mulai aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lulang CAS Terima kasih telah menonton! 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 Iya, tap N slash Good Kita pake kamera mode action aja ya Soalnya, ya Minan gini sih, dan Ini mengingatkan Gue ke Final Fantasy Berapa? 10 atau 11 gitu ya Ini PS2 tuh, oke ada skillnya disini Ada buffnya Dan Masih belum terbiasa ya Oke, sepertinya ini bakal Jadi game yang cukup Berbeda ya, oke kita normal dulu aja Ya, ini lebih keliatan ya Lebih gampang Lebih gampang dilihatnya sih, lebih gampang Bertarung ya, kalau kameranya seperti ini Quarter kayak gini No Kalau bertarung mungkin lebih enak normal Wow Okei Boyoyo Oke Oke Apa ini Auto Ada autonya Tapi auto tombolnya disitu ya Oke, kita single dulu aja Oke, kita single dulu aja Kalau bertarungnya Kita lihat Dan auto Ada juga auto battle-nya Ah, ya Cuman kalau dari Ya mungkin Oh, apa ini? Skill ulti kah? Jadi grafis Terus juga gerakan-gerakannya Ini bagus ya Dan juga Sinematiknya Ini seharusnya bagus Wow Dia bisa auto disini Kita buff Terus juga Untuk menghindarnya mana? Gue gak ngeliat tombol Dodge disini Hey Gue tidak Melihat tombol Dodge disini Ya, kita coba fast tank dulu aja Mungkin ini lebih Mengutamakan Sinematiknya ya Lagi bertarung juga Mungkin kita bisa Sambil Ngubah-ngubah Angle kamera Kayak gini Oh Kita juga bisa Pake skill ulti Dari anggota party lain Oh my god Terus yang ini Oke Yah Kita bisa ngendaliin Aku tapar nih lain juga Apa ini? Menyerah kah? Ngapain ini? Ah, kita skill Skill kombonya Oke, itu bocil Kayaknya OP ya Oh wow Hmm 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 Oke Cukup Unik ya Dan Gue gak nyangka bakal Seperti ini sih Asli ya Dan ini lebih banyak Sinematiknya ya Mungkin MRPG Sinematik ini Mantep dia sih Oke Disini ya Apa ini berarti ya Hmm Kayak game RPG generic Gue kira kayak game RPG generic Karena ini aja dari Nightmarble kan Tapi ternyata enggak ya Dan ini tepatnya juga Damn Oh my god Dari percayaan Dan yang lainnya Gila sih Tapi Gue gak tau apakah Kok untuk awal-awal Gue ngerasa disayangkan sih Ada autonya ya Tapi entahlah Mungkin fitur-fitur kesananya Emang Ngebutuhin auto juga Dan ini emang game Mungkin game Green Ring juga Dan juga ini game Korea Dan ya Orang-orang disana kan Cukup sibuk kali ya Jadi Disediakanlah fitur auto sih Setengahnya gak gue skip Karena Ini bagus Cutscensenya pada bagus Oh buset Sampai jumpa Sampai jumpa 된 Sampai jumpa Sampai jumpa Dit описании Sampai jumpa Unen Lalu Sampai jumpa Not eso Sampai jumpa Balばい hai 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 semoga beres prologenya ya Hai banyak banget ketsin nya share disana gila ini ketsin sama gameplay benernya sama ini ya grafisnya ya wew hai 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 oke oke dan apa ini auto ada story disini kita ikutin aja tutorialnya sumon berarti kita kita ini sumonnya ngedapetin apa ya apakah karakter kah hai 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 tap karakter berarti mungkin hampir dari semua karakter yang kita lihat tadi di awal itu bisa ini lawat gacha ya oh my god oke oh my god kita lihat-lihat dulu hadiah perregistrasinya dari mail semoga kita bisa nge-sumon lagi sekarang ada banyak ini ya kita dapet mail disini ya duit doang no apakah ada yang buat nge-sumon ah apa ini ah seperti ini first up sih 54.000 gua dapet satu tiket disini cuma dapet satu tiket kah dan kita dapat karakter kah wait wait a minute kita bisa ngebeli karakter pakai duit langsung muka ada weapon dan ini ada karakter kalau untuk 10 kali ngebutuhin 1100 ya oke kita coba yang karakter dulu aja lah yes oh apa ini why why gold kenapa gold semua dapet yang bagus oh dan sekarang weapon gold lagi kah semoga bagus kita tap Warna biru ya Setelah warna biru Di atas warna biru ada warna merah Mungkin itu rainbow sih Gue gak tau bisa di re-roll atau enggak Kalau di re-roll Ah lah ini cepet atau enggak ya Tapi Ya ini setiap karakter Punya equipment tersendiri Oke Kita lanjut lagi aja By the way ini Feelnya beda sih Dari game RPG ya Apakah bener kah game RPG ini Hello Hello lem,,, . men virusu ? menitkanmu? i boleh danya .. menitakanmu bagi dan percuma bahsialah jahean berumat jahean berumat jahean berumat Mereka yang jahean berumat Sepertinya video ini bakal Agak lama durasinya ya Gak apa lah Buset Oke Oke Mereka Hilang bocilnya Oh ini dia Gila di bawah dia Siapa siapa namanya Yone Yone kan Alright Kita langsung auto lagi aja Cutscene lagi dah Gila men Banyak banget ya buset sinematiknya Suaranya kenapa gitu Oh apa itu Wow Aja gile Oke Oh wow Pas awal-awal gitu udah ancur-ancuran banget ya Oke Okei Bersambungan 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 Suruh ngapain nih Nyelamatin orang-orang dulu kali ya Ya Kuas nyelamatinnya juga Oh Anggota partinya ikut nyelamatin juga orang-orangnya Dari itu auto Terus aja Oke Kita auto lagi Ini game apa? Bisa dibilang ini game apaan ya Oh my god Oh my god Wow Anjur patungnya itu Waduh ini salah satu contoh game Di mobile Menggunakan Unreal Engine 4 yang Sudah cukup Saya bilang tingkat atas ya Hehehe Unreal Engine 4 di mobile Oke Ini auto dan Itu saja auto skill juga Kalau kita gak ngendaliin Karakter yang lainnya Tentu saja mereka juga Ngeluarin skill secara auto ya Oke Dan kita bisa Milis ini di Onin Atau di offin Si auto skillnya Nah ini kayak dungeon lagi Atau gimana ya By the way Ini ada on ada off apa ini Skill ulti sepertinya ya Oke Skill ultinya Siap karakter kita bisa Kendaliin juga Mau auto atau manual Muset Shonobito Oke 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 Oh, gue pake dia dong Oh, cukup pusing, tapi gak apa-apa Ini kameranya kamera action ya Harusnya belum skill ulti sih Oh Sepertinya dia mengorbanin diri Waduh ini game gak bisa di emulator ya Gue udah coba di beberapa emulator Dan Ya, kita lanjut Dia kayaknya bertarung sendirian lawan si cacing raksasanya ya Masih banyak monster-monster terocok-terocoknya disini Oh, buset Jadi bisa dibilang ini mirip kayak Seven Knight 1 sih ya Untuk battle Jadi secara terus menurut sih si monster-monsternya ada gitu ya Dan full auto itu Ya, intinya mah mirip kayak Seven Knight 1 Tapi Ya, dijadiin beda banget dari grafis dan lain-lain ya Untuk battle-nya mah Intinya mah sama aja sih ya Oh, wow Oke, dia datang membantu Tidak, dia musuhnya What? What? Lawan bossnya auto Tapi gak apa-apa lah ya By the way, kita langsung keluarin skill ultinya Damn Gue bakal mati ini mah Dari tuju darahnya Oh my god Kalah telang Kalah telang Apa ini sekarang? Gue harus Harus lari kah? Oke Oh, dia masih ada ternyata Oh, bukan deh Sein Ngapain gue ini? Bentar Bentar Dia yang tadi kan Oh, oh, ngapain ini Saya bisa ngapain Oke 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 Ah, dia yang nyelamatkan orang-orang ya Oh, dia yang nyelamatkan orang-orang ya Karena Oje Disegot Tidak Ni Street Ma Burficur Sor If Tak Tempat pengungsiannya sepertinya Mama Baada Baada Bagaimana 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 Oke Kenapa gue pake dia sekarang? Pertanyaannya belum terjawab Apakah ini game bisa ngeliat player lain kah atau enggak ya? Kita duntuin party sekarang Dan character yang gue dapet dari gacha itu Masuk ke sini Dan juga hadiah first stock up Dan disini ada formasinya ya Yang paling depan itu tipe tanker sih ya Dan juga kita bisa masang 2 tanker disini Kayaknya gue pake formasi ini aja sih Mungkin kita coba sekali quest Dengan party yang ini ya Bertarungnya seperti apa Oke Oh gak dibisa sama portal kah? Enggak nih Dan ini mereka langsung bertarung ya Langsung bertarung ini Oke Berarti ini open Ya ini open mapnya ya Dan disini questnya Tapi gue gak ngeliat player lain sih Tapi ini questnya ya Kita harus ngekill 15 monster disini Dan AI nya bagus Jadi yang jalan duluan itu si tipe tanker nya By the way Oh my god Untuk gameplay pertama ini Sampai silu aja Gue masih belum tau apakah Kita bisa ngeliat player lain kah atau enggak Dan apakah ini emang belum open new world atau gimana Nah cuman untuk open mapnya ya ini gak dipisah ya Jadi dari kayak campnya Terus kita lawan monster nya itu enggak Ini bener-bener open world Open map Untuk mapnya bisa dilihat disini Ini dia Cuman sekali lagi Gue gak tau bisa ngeliat player lain atau enggak ya Auto nya itu ada Terus juga Gacha nya itu juga ada ya Auto Jalan nya juga itu juga ada ya Jadi ini mungkin emang game santai ya Jadi ya emang Intinya mah mirip kayak Seven Knight yang sebelumnya Cuman Dirombak dari segi grafis Dan yang lain Jadi seperti ini ya Game ini termasuk berat Seriusan Game ini berat Dan gue di Black Shark 2 disini Cukup banyak frame drop nya ya Gila sih Tapi Mantep banget ya Untuk sinematiknya ini Oh my god Keren banget Dan Asni ini feel nya rada-rada aneh Tapi unik ya Mainin game ini tuh Cuman ya Kalo suka videonya silahkan like Kalo suka channel nya silahkan subscribe Kalo ada saran dan kritik Salah komen di bawah Terima kasih Sampai jumpa Bye bye